Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Ares Solar Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita belajar bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Selamat malam kali ini kami akan membahas tentang handphone Yaitu tentang cara gebas handphone Samsung Z7 Pro Yang lupa akun Google-nya Nah di sini adalah handphone-nya Oke sekarang kita hubungkan melalui Wifi terlebih dahulu Ini kita koneksikan Kita akan melakukan pengecekan Seperti inilah Nah jika Wifi sudah terkonek Sekarang kita klik next Di sini kita tandain semua Lalu klik next lagi Nah di sini bisa Anda lihat Ini seperti ini Jadi setelah melakukan reset Terus lupa akun Google Kita perlu melakukan masukkan akun Google Oke sekarang kita kembali saja ke menu awal Di sini untuk melakukan big pass Kita tekan tombol home 3 kali Kita aktifkan tailback Oke Sampai aktif Nah seperti ini kalau sudah aktif Di sini ada tekan ke huruf L Nah nanti ada di otak di log seperti ini Lalu tekan tailback setting 2 kali Selanjutnya di sini Anda L lagi Lalu Anda pause tailback Nah 2 kali Oke nanti seperti ini Klik OK Ini mematikan tailback 2 kali Klik 2 kali Oke Nah ini sudah bisa digeser Sekarang di sini Anda klik help Nah Di sini Anda tulis Poise Poise C Nah seperti ini Anda pilih yang paling atas Nanti ada video dari channel sendiri Dari Youtube Kita play sejenak Lanjutnya Anda klik share Di pojok kanan Itu seperti itu Lalu klik browser Ini akan membuka Youtube Nah seperti ini Kita kecilkan saja Sekarang kita klik pada ikon akun Nah di sini Lalu klik setting Ini Pilih cancel saja Lalu kita tulis di sini Rompas.com Kita tulis seperti itu .com Nah sekarang kita enter Kita go Nah Anda perhatikan penulisannya seperti ini Selanjutnya di sini Anda pilih Is Balasan RFP Nah ini PRF Nah Di sini Anda pilih Depth setting Nah ini Depth setting 2 Kita download Ini ukurannya cukup besar Jadi pastikan Anda mendownload Sudah selesai Oke kita kembali lagi Kita download satu lagi Yaitu Sumlodger Oke yang ini Kita download Sekarang kita klik bromark Cancel saja Cancel saja Sekarang kita pilih history Kita mengecek download Di downloadan tadi Nah History download Nah ini Sekarang kita install Yang pertama terlebih dahulu Yang ini APEC launcher Oke Di sini kita hidupkan Agar dapat menginstall Nah di sini klik install Oke langsung open saja Nah nanti terbuka seperti ini Kita langsung Masuk ke My fill Kita akan melihat tadi Yang satunya yang kita download Masuk ke Nah ini Rompas Nah Jika ada peringatan seperti ini Berarti ini proses download belum selesai Kita tunggu sampai proses download selesai Tunggu dulu Nah jika sudah selesai Seperti ini hasilnya Oke Lalu klik setting Nah di sini Kita tandain lagi Biar dapat menginstall Lalu klik ok Oke selanjutnya Klik install Klik next Klik install Kita tunggu sampai selesai Nah di sini klik down saja langsung Kita kembali ke menu setting Kita kembali lagi Oke Kita buka setting ini Di sini kita pilih Lock screen security Nah ini Lalu di sini kita pilih Oster security setting Nah di sini kita pilih Deepest administrator Nah di sini tandanya Anda buang di bagian Mefin Nah ini Kita nonaktifkan terlebih dahulu Anda klik diaktif Sepertinya Anda menggunakan Bahasa Inggris seperti kami Biar Anda mudah mengikutinya Oke kita kembali lagi Selanjutnya di sini Selanjutnya di sini Anda Klik app pass Ini aplikasi Anda klik pocok titik 3 Di atas titik kanan Nah seperti ini Lalu Anda pilih show Aplikasi system Nah ini Kita cari Aplikasi yang bernama Akun Google Nah ini Google Akun manager Oke Di sini kita frost stop Kita stop dulu Lalu klik disambler Kita matikan terlebih dahulu Sementara Oke Kita kembali lagi Kita cari aplikasi Google service Nah ini play service Sama seperti tadi Kita stop terlebih dahulu Lalu disambler Oke Sekarang kita kembali lagi Kembali Selanjutnya Anda pilih clone akun Nah kita akan menambahkan akun Pilih akun Pilih add akun Selanjutnya pilih Google Oke ini sedang menambahkan akun Pastikan koneksi internet Anda Jalan Silahkan Anda masukkan akun Anda Akun baru atau akun lama Anda Oke di sini saya akan Masukkan akun lama saja Jika Anda belum mempunyai akun Google Silahkan Anda pilih craft akun Atau buat akun Jika Anda menggunakan Bahasa Indonesia Selanjutnya sekarang Klik next Jika sudah isikan Ada masukan sandinya Seperti biasa Oke Klik next Klik agree Oke select Oke Kita tinggal tunggu Oke Ada peringat seperti ini Biarkan saja Kita kembali lagi Kembali terus Tadi aplikasi yang kita non-aktifkan Kita aktifkan lagi Masukkan 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 Ini menu aplikasi Seperti biasa Lalu Sistem Aplikasi Nah Tadi kita cari Disini saja Dissemble Anda klik Dissemble Nah Nah ini kita aktifkan lagi Pilih enable Oke Satunya lagi Ini google service Kita enable lagi Oke seperti ini Kita kembali Ini Menu awal Seperti biasa Sekarang kita matikan saja Handphone nya Kita akan melakukan restart Oke Kita matikan terlebih dahulu Lalu kita Hidupkan Oke Ini kan tadi restart sih Jadi hidup kembali Samsung Galaxy C7 Pro Ini tanpa PC Langsung dari handphone Untuk melakukan Bebas Oke disini Anda klik exit saja Ini langsung Buka tagback Dua kali ya Oke Oke Nah Tampilannya seperti ini Sekarang klik start Tapi kita matikan terlebih dahulu Tailback nya Oke Nah ini Pilih pause Tailback Oke Pilih Oke Dua kali Kayak tadi Kita ulang lagi Oke Sampai tablet tidak aktif Anda bisa menggunakan Tombol home Oke Sekarang klik next Disini kita tandain semua Lalu pilih next lagi Oke Disini Anda bisa lihat Sudah bisa add account Nah Jadi kita sudah dapat Menambahkan akun baru Oke Sekarang klik next Disini anda pilih Yang paling bawah Oke Restore Disini no thanks Oke Skip saja Skip Oke Nah disini kita Keser ke bawah Pilih skip Pilih skip lagi Disini Berikutnya Finish Ini sudah selesai Jadi seperti itu Sangat mudah sekali Nanti kita akan Masuk ke tab berikutnya Kita tunggu sejak Ini proses ini cukup lama Oke Oke Disini anda pilih lighter Disini anda pilih lighter saja Oke Nah anda bisa lihat di atas ada gedip-gedip Kita matikan Ini Prosesnya hampir sama sama J7 Yang biasa Yang frame Cara big pass nya Persis sekali Oke Oke Sekarang kita masuk Setting Kita masuk ke bagian Clone An account Nah disini Akun Google Oke Disini anda pilih Remove account Oke Seperti ini Kita remove Kita kembali lagi Selanjutnya disini Pilih System Lalu kita akan melakukan Reset Oke Kita faktor reset Oke Kita reset Kita akan menghilangkan Gedip-gedip itu Lalu pilih Delete al Oke Kita tinggal tunggu Setelah ini Sudah selesai Kita sudah dapat Membuat akun baru Ini video kami percepat Karena prosesnya cukup lama Nah disini Ini kita seperti biasa Klik start Saja langsung Klik next Oke pilih all Gak usah koneksi Jaringan gak masalah Klik next lagi Klik berikutnya disini Next Pilih next Pilih next No thanks Skip 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 lagi Skip Nah kita geser ke bawah Finish Platter Oke Ini sudah selesai Handphone sudah bisa digunakan lagi Oke Oke jadi seperti itu Buat anda yang mau mencoba Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba